Bisa dikatakan Bayangkara seperti kehilangan induknya ya, karena serangan biasanya Renan memiliki faktor yang dominan untuk bisa mengolah terlebih dahulu. Seperti kita melihat tadi makan konate ya, bisa mengolah ketika bola diberikan kepada dia ya. Ya, Andik pun tadi kita saksikan penampilannya tidak maksimal ya. Drop ya? Drop, karena memang sudah lelah ya di pertandingan pertama dan kedua. Dan apalagi nanti istirahat akan sebentar ya untuk masuk ke partai selesai final. Ya, kita lihat sekali lagi hampir saja tadi bisa dikejar oleh pemain yang betul-betul baterainya gak habis-habis ya Ibrahim. Ngasih Ibrahim, menari dia kotak penalti, memberikan umpan ke tengah Ibrahim. Sayang sekali terlalu jauh ya. Kembali lagi kita lihat sang kapten. Maris, masih kita lihat masih ke kotak penalti. Berhasil dihalau dengan baik oleh para pemain dari Bayangkara sekarang. Mencoba untuk serangan balik, ada Andri Ibo di sana menjaga Adam Maris. Andri Ibo betul-betul kuat di sisi tengah ya kita lihat. Ketika pemain-pemain lain sedang mengejar para winger dari Bayangkara. Andri tetap berada dalam posisi yang dia siap untuk menghadang berikutnya ya. Tapi sudah ditangani terlebih dahulu tadi oleh Dhani. Sudah memasuki menit ke 66 namun belum ada goal yang bisa dicetak oleh Bayangkara ini bahaya. Dan tidak ada perubahan ya? Ya sebetulnya Bayangkara butuh satu goal saja ya untuk bisa lolos ke semifinal. Kalau kalah 1-2 ini masih bisa lolos ya ketimbang kalau kalah dengan selisih dua goal. Tajam sekali berhasil dihalo kembali. Kesempatan bagi Persik sekarang. Ada dua pemain di sebelah kanan. Ya kembali lagi cepat sekali ya Faris Aditama. Tidak lelah juga pemain ini. Ada sisi sebelah kiri kosong kita lihat. Berbahaya umpatan kita. Goal! Cantik sekali goal dari Persik Kediri. Yang betul-betul memanfaatkan serangan balik mereka. Dan berhasil mencetak goal ketiga. Mission Impossible ternyata bisa terjadi ya. Iya Mission Impossible komplit. Luar biasa sekali lagi. Inilah depan bola ya. Impossible is nothing ya. Betul. Kita lihat polo si Tanggang begitu bebas sekali tadi. Dan akhirnya bisa mencetak goal. Tapi lagi-lagi ini adalah sebuah deliver yang sangat-sangat baik sekali pemirsa. Betul. Dari Andri Ibu ya. Iya. Andri Ibu sangat baik sekali. Apalagi kita lihat seperti triangle ya. Karena tadi Faris mengebrak dengan cepat. Andri Ibu berada di sisi sebelah kiri. Dia tidak tinggal diam. Memiri mumpan ke tengah dan di sana ada. Terima kasih telah menonton.